Sudah, ini tadi saya sudah menuliskan masalah manifestasi klinis tadi ya, terus Masalah nyeri, nyerinya tadi dibedakan antara yang berasal dari nyeri kolik-kolik ya dengan nyeri yang berasal dari radicular pain dari LBB itu dibedakan karena kalau pada batu saluran kemih nyerinya itu menjalar ke daerah groin atau genitalia ya sedangkan radicular relobic pain dia mengarah ke posterior ke daerah bokong, isyadikus dan segala macamnya ini tadi differential diagnosa sudah saya jelaskan juga batu ginjal, batu ureter, batu buli obstruksi, infeksi, kemudian ini tadi tentang investigasi apa yang harus dilakukan ya saya detekankan tadi bahwa dalam hal penanganan kelainan di saluran kemih, urinalisis adalah suatu hal yang wajib. Yang lain tentu kita mengukur parameter fungsi ginjal dari komponen kreatinin ya dan urium tentu serta elektrolit dalam darah. investigasi ini perlu kita ketahui karena berhubungan sama proses preventive, preventive medicine ya artinya kita mencegah seseorang yang mengidap kelainan batu saluran kemih mempunyai risiko untuk terjadinya rekurensi dan rekurensi ini mungkin berhubungan sama tadi ada climate objek okupasional atau berhubungan sama dietary habit ya yang susah dimodifikasi tentu yang disebabkan oleh karena kelainan genetik seperti batu sistein dan lainnya ya jadi makanya kita perlu mengevaluasi ini untuk melihat dan melakukan preventive ya misalnya apa kalau kita sudah tahu analisa batunya misalnya ada tinggi kandungan kalsium atau tinggi kalsium asam urat maka diet pasien dietarynya kita atur ya mungkin tentu ini bekerjasama dengan bidang gizi klinik untuk mengatur dietnya pasien-pasien begini ini sehingga bisa dicegah untuk terjadinya rekurensi batunya atau kalau misalnya dia mempunyai hiperparatiroid maka kita akan anjurkan bahwa hiperparatiroidnya dilakukan total laksana dulu sehingga menjadi stabil ini tadi yang ekstensif pemerintahnya pemerintahnya tadi sudah saya jelaskan di sini tentang WSG kemudian ini WSG terus ini KUB dengan karakteristiknya dan ini yang terakhir saya jelaskan kontrasiti ya kemudian apa yang perlu diperiksa kalau ada batu tentu urin collecting 24 jam itu sangat penting karena itu menentukan kira-kira komponen batunya apa ya tapi untuk pastinya komponen batu itu penyusutnya kenapa memang perlu dilakukan analisa batu namanya stud analisis ya itu tentu dengan mikroskop elektron baru dilihat kelihatan molekul-molekulnya ya ini tadi kasus emergency ya pas emergency ini tentu tetap-tahap awal harus bisa kalian lakukan tetap laksana terlebih dahulu maka eh untuk sepsi sepsi anuria hidronefrosis perlu tata laksana dekompresi tata laksana dekompresi ini dikerjakan oleh siapa ini bukan kompetensi kalian pemasangan stand orator ataupun perkutan nefrostomy bukan kompetensi kalian tapi tata laksana sepsis anuria hidronefrosis dalam tahap awal itu harus bisa di kalian kerjakan ya misalnya sepsis dilihat kondisinya apa apakah perlu rehidrasi atau bagaimana itu tentu perlu penanganan di awal-awal sekali ya Apakah ada terapi obat-obatan untuk mengobatin batu saluran kemih ya untuk menghancurkan batu sampai sekarang belum ada obatnya ya ada obat berkolongan kontroversi seperti renal of ataupun sistone tapi data jangka panjangnya terutama untuk batu yang lebih dari 10 mm atau lebih dari 1 cm itu enggak terlalu baik hasilnya yang ada adalah Medical Expulsion Therapy jadi bahasanya Medical Expulsion Therapy apa itu atau disingkat dengan MET ini terapi yang diberikan untuk membantu batu mudah keluar ya batu mudah keluar itu ada golongan alfablocker kalsium channel blocker nifetipin pdi-5 inhibitor tadalafil ya secara general rekomendasi pemberian terapi ini untuk batu ureter distal dengan ukuran kurang dari 4 mm ya pemberian terapi ini tidak dianjurkan bila ada infeksi atau gangguan fungsi ginjal dan nyeri yang berulang ya atau yang tidak bisa diatasin oleh pemberian obat-obatan bagaimana maksudnya maksudnya kalau misalnya sudah ada reward kolik dikasih obat ya terus dikasih terapi medical expulsion terapi ya nggak bisa juga gitu ya kalau misalnya batunya nggak keluar-keluar terus nggak nggak nyerinya balik lagi itu nggak bisa lagi dilanjutkan gitu ya secara umum terapi medical expulsion terapi ini hanya dianjurkan selama dua minggu ya kalau dua minggu tidak keluar maka perlu tetap sana lebih lanjut apa indikasi kita untuk melakukan tindakan terhadap batu ginjal ya yang pertama mungkin kalau pasien batunya masih kecil masih kurang dari 5 mm tidak ada tidak ada tidak ada tanda-tanda obstruksi maka eh bisa kita konservatif dahulu ya tapi kalau misalnya pada saat konservatif pada waktu evaluasi follow-up terjadi peningkatan ukuran batu mungkin perlu kita pikirkan untuk apakah perlu dilakukan tindakan ya karena berarti biar termasuk kategori high-free stone formers dan apabila ada obstruksi obstruksi itu ditandai dengan apa kita lain dengan hidronefrosis terus kemudian sering infeksi saluran kemih ya ada batunya maka batunya harus diatasin karena batu itu di dalam saluran kemih menjadi sumber infeksi ya kemudian ada riwayat hematuria berulang dan berulang tadi ukuran batu lebih dari 15 mm berarti 1,5 cm ya atau kalau dia kurang dari 5 cm boleh dilakukan observasi tapi harus harus dengan ketat dan tidak dijumpai tanda-tanda obstruksi yang lain terkait sama comorbid pasien ya kita lihat misalnya pasien punya masalah jantung yang berat tentu dengan batu disitu yang lebih membahayakan nyawanya adalah kelainan jantungnya gitu ya terus yang lain adalah pasien social condition ya misalnya ini pasien yang ada batunya juga terinfeksi dengan penyakit-penyakit berat lain seperti HIV ataupun segala macamnya ini adalah indikasi untuk melakukan terapi ya oke ini batu ginjal apa sih batu ginjal itu batu ginjal itu banyak macamnya ya batu ginjal itu ginjal itu terdiri dari beberapa struktur ya bisa ada dari kalix superior kalix media kalix inferior dan ada pielumnya ginjal ya untuk batu besar dari 20 mm maka bisa dilakukan tinggandakan PNL ya atau perkutaneus nephrolitholapaksi atau litotomi ya atau bisa juga dengan RIRS atau ESWL ya tapi tergantung kondisi batu yang lain adalah ini operasi yang pertama sekali dilakukan untuk batu yaitu operasi bedah terbuka tuh bagaimana dengan kalau untuk yang ukuran dibawahnya 10-20 mm atau 12-2 cm bisa RIRS atau ESWL ataupun PNL kalau kurang maka pemilihannya adalah SWL atau RIRS ataupun PNL ya operasi terbuka hanya dianjurkan pada saat batu sudah lebih dari 2 cm yang lainnya bisa dilakukan dengan tindakan minimal invasif namanya ya tindakan ini tetap melakukan begitu luka ya seperti yang digambar di sebelah nih PNL ini dari dinding pinggangnya kita jebloskan alat ini ke dalam ginjal ya dimasukkan saluran pipa salurannya baru nanti batunya dipecahkan batu ini tidak bisa diambil utuh harus di defragmentasi namanya dipecahkan kecil-kecil baru bisa keluar ya bagaimana dengan gambar yang di sebelah kiri RIRS itu kepanjangan dari retrograde intrarenal surgery ya alatnya ini ya alatnya ini adalah yang namanya fleksibel uretroskop apa bedanya PNL sama RIRS lain beda lokasi masuknya ya RIRS untuk memecahkan batunya harus memakai gelombang laser ya sementara kalau untuk PNL bisa digunakan gelombang pneumatik ya tapi alat yang gelombang pneumatik tidak bisa dimasukkan ke dalam fleksibel URS karena nanti fleksibel URS bisa hancur ya gelombang pneumatik itu ilustrasinya makanya di masyarakat beredar istilah ditembak ya Kenapa karena saat di meja operasi kita sekarang kebanyakan pasien mengoperasi batu pasien rata-rata dilakukan pemilisannya regional ya jadi pasien nasi dalam eh eh dalam kondisi regional batis hadar baik ya jadi misalnya dilakukan dengan PNL maka suara pneumatiknya itu mekanismenya mirip seperti suara senapan mesin ya jadi kita memecahkan alat itu dimasukkan tentu ada pemecah batunya yang nempel ke batu dan alat itu yang memecahkan batu menjadi fragment kecil-kecil itu makanya di masyarakat dikenal istilah ditembak ya yang kedua adalah RIRS itu menggunakan laser laser seperti kita ketahui banyak teknologi laser yang sudah berkembang sekarang mulai dari gelombang holmium gelombang yak gelombang KTP atau depositron emission terus berbagai macam gelombang yang banyak dibuat sekarang itu bisa dibantu untuk memecahkan batu yang lain adalah ekstra corporeal shockwave lithotripsy ya itu kepanjangan dari ESWL ekstra corporeal shockwave lithotripsy ya itu memakai gelombang ultrasound ya gelombang ultrasound yang ditempelkan alatnya dipinggang pas diproyeksi ginjal kemudian alat ini nanti akan mengirim gelombang kejut ke dalam ginjal untuk memecahkan batunya menjadi fragment kecil-kecil tentu ada superioritas ya superioritasnya ini bagaimana PNL hampir bisa dilakukan untuk semua lokasi batu bahkan batu yang besar sekali kalau RIRS terbatas bisa untuk kali superior maka kali media kali inferior bisa asal posisi posisi di batunya tidak terlalu meneku ya karena kalau ini misalnya dari saya maka alat RIRS itu bisa meneku di dalam ginjal ya tapi dia tidak bisa terlalu meneku sehingga kalau posisinya seperti gambar yang saya tunjuk ini di posisi ini ini tentu akan sulit memecahkan batu di sini ya makanya terus bagaimana dengan ekstrakorporeal shockwave lithotripsi ini susah kalau untuk batu besar karena nanti fragmentnya juga cukup besar ya berdasarkan sainsnya kita ketahui diameter ureter itu hanya 4 mm makanya kenapa batu ukuran dari 4 mm ke bawah itu bisa keluar sendiri ya sementara kalau batu besar di SWL makanya berarti pecahnya maka bisa masih lebih daripada bahkan bisa sampai masih 1 cm batunya makanya itu susah keluar makanya hanya indikasi SWL untuk batu 1-2 cm ya batu ureter batu ureter itu ada ureter dibagi dua secara umum ureter proksimal ureter distal ada suatu textbook yang baginya tiga sepertiga proksimal sepertiga medial sepertiga distal perbedaan di pembagian ini kalau ureter proksimal itu memakai pelvic brim di atas pelvic brim itu batu ureter proksimal di bawah pelvic brim itu batu ureter distal sementara kalau yang memakai pembagian tiga sepertiga proksimal sepertiga medial sepertiga distal itu batasannya memakai acuan acuannya itu adalah tulang lumbal lumbal dan spain ya lumbal spain yaitu proksimal lumbal satu sampai lumbal dua medial lumbal tiga sampai lumbal lima ureter distal sakrum ya Nah itu itu adalah pembagian dari letak posisi batunya di ureter ya batu ureter proksimal kalau lebih dari satu 10 mm maka bisa lakukan URS namanya URS itu retrograde ya ureterorenoskopi kepanjangannya ureterorenoskopi kalau yang RIRS tadi memakai alatnya fleksibel URS kalau ini hanya URS saja berbeda yang ini dia tidak fleksibel dia rigid bentuknya hanya bisa lurus ya enggak bisa belok-belok hanya bisa lurus ini karena bentuk ureter hanya lurus ya enggak ada belak-belak seperti dalam kalixkinjal yang lain SWL terus belakangan Alhamdulillah 20 tahun terakhir berkembang laparoskopi ya laparoskopi dan yang yang lain adalah operasi terbuka bagaimana dengan ukuran dari 10 mm pilihannya tinggal SWL atau URS SWL boleh dilakukan untuk batu ureter ya karena SWL itu dikerjakan dengan panduan floroskopi dan batu ureter ya kalau batu ureter bagaimana mirip-mirip sebenarnya lebih dari 10 mm sama dan kurang dari 10 mm juga sama ya ini batu ureter ini adalah contohnya URS ya ureterorenoskopi ya sementara gambar sebelahnya adalah proses mendefragmentasi batunya dengan menggunakan stone basketnya seperti itu ini alatnya lurus ya belok-belok kemudian batu kandung kemih atau bahasa lainnya batu vesica urinaria batu buli ya batu buli kalau untuk ukurannya kurang dari 2 cm bisa dilakukan dengan lithotripsi endoskopi ya lithotripsi itu adalah bahasa latin litos lito batu ya tripsi menghancurkan kriptos ya jadi lithotripsi menghancurkan batu secara endoskopi yang operasi sederhananya dengan menggunakan operasi pembedahan terbuka kalau lebih dari 2 cm pilihannya menjadi operasi terbuka atau tetap masih bisa lithotripsi endoskopi sementara kalau anak-anak lebih ke arah operasi terbuka atau lithotripsi endoskopi bedanya dimana maksud dari guideline yang kita tampilkan di sini itu adalah lithotripsi maksimum hanya bisa digunakan untuk batu sampai ukuran 25 mm atau 2,5 cm dan berdasarkan dasar teorinya batu itu batu buli itu ada beberapa ada batu endemis atau batu migran kalau batu endemis dia langsung terbentuk di dalam bulinya sementara batu migran batu yang mungkin turun dari ginjal lewati ureter tinggal di dalam buli dalam vesica urinaria ya kalau batu migran umumnya batu kecil-kecil ya maksimum ya kita tahu sendiri ukuran ureter itu 4 mm ya jadi kalau batu maksimum mungkin yang bisa turun 1 cm lebih nggak akan bisa turun nah itu adalah yang batu buli yang migran kalau batu endemis rata-rata besar-besar batunya batu endemis terjadi mungkin oleh karena kualitas air minum yang ada di situ ya atau ada infeksi yang ada di situ makanya dibangin endemis ya Nah itu biasanya batunya besar-besar 5 cm 6 cm bahkan kita pernah ketemu yang sampai 13-15 cm ukuran batunya ya 120 mm nah kalau batu endemis dan umumnya batu endemis ini jubai pada anak-anak ya maka itu pilihan menjadi operasi terbuka batu lebih dari 25 mm tidak bisa kita lakukan secara endoskopik ya ini maksudnya adalah litotripsi endoskopik ya ini adalah alatnya ini namanya alatnya Hendrickson ya nah batu itu tidak bisa dikeluarkan setelah dijepit dengan alat endoskopi ini batu itu tidak bisa dikeluarkan karena diameter uretra juga nggak akan bisa mengeluarkan batu sebesar itu kalau diameter uretra cukup besar atau mengeluarkan batu kalau pasien tidak punya pembesaran prostat biasanya batu itu bisa keluar sendiri makanya ada orang bisa kencingnya keluar batu biasanya batunya kecil-kecil tapi kalau batunya besar-besar batu itu hanya bisa dipecahkan baru dikeluarkan pecahannya satu persatu ini adalah preventif yang dilakukan untuk mencegatannya batu ya biasanya yang dianjurkan adalah meningkatkan intek cairan ya dengan volume 2-3 liter per hari terutama pada saat malam hari karena malam hari kita biasanya banyak kencing dan dipantau dengan pH-nya pH urinnya dan kita pantau juga jumlah kencingnya ya kemudian diet yang seimbang ya dia seimbang ini bagian diet ini dibatasin pengambilan kalsiumnya tapi semuanya kalau diet ini tergantung sama analisa batu yang lain adalah perubahan gaya hidup ya kita anjurkan untuk menurunkan berat badannya sehingga indeks masa tubuhnya yang menjadi mendekati normal melakukan aktivitas fisik dan menyeimbangkan kehilangan cairan Oke ini yang tahap kedua sampai di sini kira ada yang mau didiskusikan atau ditanya yang nggak jelas terima kasih izin bertanya dong ya siapa ya silahkan ya misalnya tadi kan ada misalnya batu mungkin di blader atau mungkin di ureter apakah ada kondisi dimana batu itu bisa pecah sendiri secara fisiologis tanpa ada intervensi dari kita terima kasih kalau secara batu pecah spontan itu enggak bisa karena kita tahu komposisi batu itu terdiri atas dari matriks matriks meloprotein yang adat ya untuk pecah secara spontan enggak bisa ya tapi kalau batu kecil keluar secara spontan itu bisa persentasinya macam-macam ya ada buku yang membagi batasannya 5 mm ada yang membagi batasannya 4 mm jadi kalau misalnya di bawah 5 mm itu kecempatan dia keluar bisa 50-60% tapi kalau misalnya dia lebih dari 5 mm misalnya 7 mm ya 0,7 cm maka kesempatannya cuma tinggal 30 atau 20% semakin besar batu semakin kecil kemungkinan dia bisa ekspulsi secara spontan apa guna tadi saya ada terangkan masalah medical explosive therapy obat itu membantu untuk mengatur peristaltik ureter jadi ureter tuh punya peristaltik ya sehingga batu itu bisa keluar nah kita bantu mengatur ritme peristaltiknya agar bisa lebih mudah keluar batunya jadi kalau batu keluar jadi kalau misalnya nanti kalian bertugas di daerah pasien melukan kencingnya keluar batu terus habis itu dia bilang udah nggak keluar lagi bukan habis ya yang keluar yang kecil ya yang besarnya belum tentu eh bukan belum tentu nggak ada yang besar mungkin ada yang besar di dalam yang nggak bisa keluar ya nah jadi perlu di edukasi pasiennya jangan berpikir sampai 6 bulan lalu setiap hari kencingnya keluar batu kecil-kecil gitu selama sebulan dua bulan habis itu udah nggak udah habis enggak ya itu pemikiran yang salah gitu ya jadi yang bisa keluar tuh hanya yang kecil yang besar itu nggak bisa keluar nah gitu ya Nathaniel dokter makasih dok ya ada lagi yang lain kalau untuk se-level general practitioner sebenarnya penanganan batu yang emergency ini di luar kondisi tadi ya di luar kalau obstruksi berat menimbulkan anuria gangguan fungsi ginjang menimbulkan sepsis ya kalau hanya sekedar P apa nyeri kolik itu adalah pen manajemen pen manajemen cukup ya jadi batu tidak harus segera dioperasi tapi jangan dibiarkan berlama-lama karena takutnya kalau infeksi berulang lama-lama ginjalnya rusak kasihan orangnya ya ada lagi yang mau ditanya ini bertanya dokter iya silahkan jika ada seorang pasien yang waktu buang air kecil kemudian tiba-tiba dia pertama kali menemukan batu dok namun batu kecil dok dan tidak ada gejala seperti sakit pinggang dan sebagainya apakah tindak lanjutnya dok apakah harus segera berkunjung ke dokter atau tidak perlu dok mungkin itu dok terima kasih dokter apa ini pengalaman pribadi Maulana enggak ya cuma penasaran dok ya ya penasaran baik bagaimana kalau pertama kali kencing keluar batu tapi nggak ada rasa apa-apa selama ini sudah saya jelaskan tadi di kuliah yang pagi bahwa kondisi penderitaan batu selama kami ini bisa asimptomatik jadi kalau misalnya dia keluar batu ya berarti kalau sudah ada keluar batu berarti itu sudah ada simptomnya itu simptom pertama dia mungkin tentu anjurannya kalau begini disuruh periksa ke dokter dan ketika misalnya pasiennya datang ke dokter Maulana waktu itu yang bertugas di rumah sakit X ya tentu dokter Maulana harus melakukan pemeriksaan urinalisa dulu itu dilihat dulu ya batu yang keluar itu apa gitu ya dianalisa kencingnya dulu kalau melihat ada infeksi ada tanda-tanda hematuri besar kemungkinan ini ada batu lagi di dalam ini nah kalau selanjutnya setelah ada hasil urinalisa itu ya tentu kalian bingung kan misalnya lah patah lasana radiologi yang bisa kalian lakukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Berkembang secara serempak internasional begitu. Jadi masih satu-satu, setempat-setempat lokal. Alat endoskopi kita itu bisa menghancurkan semua yang ada di dalam. Makanya sejarah terbentuknya operasi endoskopi dalam urologi itu kurbannya banyak. Seiring dengan perkembangan waktu, disempurnakan, disempurnakan, disempurnakan. Tapi tetap enggak bisa menciptakan suatu alat yang bisa mengeluarkan batunya bulat-bulat utuh. Kecuali batu itu kecil sekali, sesuai dengan ukuran alatnya. Itu bisa. Tapi kalau sampai yang batu besar harus kita keluarkan. Makanya ketika berhadapan sama pasien, jangan dikasih janji surga. Apa itu janji surga? Nanti operasinya enggak dibelah. Belum tentu. Karena kegagalan endoskopi, kalau endoskopi gagal, pasti akan dikonversi ke pembedahan terbuka. Untuk melakukan kontrol bleeding. Kalau untuk pecahan batu, memang pecahan batu itu bisa melakukan probeca di dalam. Dan itu bisa menimbulkan hematuri, nyeri pas ke operasi. Tapi tentu semuanya limited akan sembuh sendiri pada penyembuhan mukosa itu dimulai hari ke-6, hari ke-7, sampai hari ke-10. Dan pasien pas ke endoskopi begini menjadi pilihan karena sekarang rawat inapnya 1-2 hari di rumah sakit cukup. Jadi risiko untuk mortalitasnya hasil lebih rendah. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih dokter. Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Jika pecahan dari batu itu masuk ke ureter, apakah seberapa jauh batu itu bisa melukai ureter? Apakah bisa sampai merobek lapisan lumennya atau tidak dokter? Terima kasih dokter. Baik. Struktur ureter terdiri daripada otot polos, dindingnya, mukosa di dalamnya, di tengah istologi ya, tunica media, ada otot polos di situ. Baru di luar ada tunica serosa. Ada tiga lapis. Tiga lapisnya ini menjaga keutuhan. Kalau batu lewat, yang robek itu hanya sampai tunica mukosa, muskularis. Muskosa-mukosa, lapisan mukosa uratelial. Jarang terjadi batu yang robek spontan sampai keluar dari ureter gitu, enggak. Tapi dengan hanya robeknya mukosa saja, itu pasien sudah jerit-jerit. Udah yang dari berdiri sampai tiduran, enggak bisa aktivitas. Apalagi kalau sampai terjadi yang kayak pertanyaan kamu barusan sampai robek ke otot, itu biasanya luar biasa. Jadi ya, hanya menimbulkan gejala nyeri, itu cukup sampai robek ke mukosa. Itu saja. Terima kasih dokter. Sampai lagi. Mungkin saya batasin sampai lima menit lagi ya, karena saya mau sholat cuma. Banyaknya nyata tapi enggak tahu apa, saya enggak tahu. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya dok. Sudah paham tentang batu ya? Jadi, untuk dalam saluran kemih ini, terminologi paling penting. Paling sering ketukar itu uretera dan ureter. Itu paling sering. Jadi kalau merujuk batu uretera sama merujuk batu ureter, itu beda. Kalau batu ureter, pasiennya mungkin obstruksi di satu sisi ginjal, fungsi ginjal masih baik. General. Tapi kalau batu uretera, itu murni emergensi, karena itu retensi ureter. Kencingnya enggak bisa lewat. Jadi itu terminologi penting. Satu, kedua, banyak-banyak memahamin istilah latin. Nefron, nefros. Jadi menurut hasian, memang setuju semua? Enggak ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas? Sepertinya ya, dok. Kamu belum ngirim sama saya, nama 12 orang tadi. Kumpul semua rumahnya. Tadi bertambah tanpa, dok. Jadi, saya sudah screenshot, dok. Jadi nanti saya data dulu, dok. Tunggu, ya. Karena kita ini sebenarnya tetap kuliah. Walaupun kalian di rumah, posisinya cuma gara-gara pandemi. Di rumah disuruh pandemi pun kalian tetap keluyurannya. Ini dok, apakah ada pengaruh alkohol bagi penderita batu ginjal, dok? Banyak-banyak milenial ya. Oke, ya. Alkohol itu prinsipnya dia adalah diuretik. Alkohol, kopi, teh, itu semua diuretik. Hanya beda level, beda derajat. Alkohol diuretiknya luar biasa keras. Kalau kopi sama teh, itu lebih ringan. Kalau alkohol, apa yang terjadi kalau misalnya kalian mau minum alkohol, terus minum kalian air putihnya kurang. Misalnya lah, kalian minum whisky itu tiga botol. Tiga botol sendiri ya. Nggak tahu gue kayak mana pikiran itu ya. Tapi kalian minum air putihnya juga sampai 500 cc. Dengan diuretik yang sekian besar, maka darah kalian akan kental sekali. Terus, akibatnya apa? Darah yang dikerja ginjal jadi berat. Jadi alkohol itu menjadi faktor predisposisi buruk. Bukan hanya buat ginjal. Liver, organ-organ lain, lambung bisa rata dibuatnya. Usus bisa cedera dibuatnya. Tapi alkohol itu adalah faktor yang menimbulkan predisposisi buruk buat ginjal. Ginjal ada batunya, semakin minum alkohol. Semakin gawat ginjalnya, karena kerjanya makin berat. Jadi gitu, Andi. Kalau dia menimbulkan, maksud pertanyaan Andi ini gimana? Apakah alkohol menimbulkan batu? Enggak. Apakah alkohol bisa menimbulkan kerusakan ginjal? Bisa. Ya itu tadi. Kalau misalnya memang orangnya redirasi jelek, makanya dalam faktor risiko terjadinya batu, ataupun ckd mungkin, itu ada faktor risiko namanya habit, kebiasaan. Jadi begitu dari saya. Andi jelas atau ada bingung? Jelas, dok. Terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi? Kasiat? Sudah pas semua nih? Sudah, dok. Oke, kalau sudah pas? Pasnya udah. Setinggah satu. Nanti saya tunggu yang 12 orang tadi. Kalau ada yang mengklarifikasi, kasih tahu, sertakan kenapa dia terlambat. Sertakan alasan yang terlambat apa. Tapi tetap yang dari awal tadi. Saya akan masuknya tadi lewat tiga menit. Kuliah sebelum ini ada, kan? Ada, dok. Tadi lengkap? Enggak, dok. Enggak ya. Pokoknya saya minta. Sebelum ini tadi ngasih siapa? Dokter siapa? Feldy atau Tata Bayu lagi? Dokter Alwi Tamrin, dok. Oh, Bang Alwi. Kuliah Bang Alwi, kalian nanti nggak masuk ya. Biasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kalian membaca. Baca lagi bukunya. Kuliah itu tujuannya adalah memberikan titik-titik penting, apa yang perlu kalian ketahui, tapi teori basic sainsnya itu banyak di buku. Basic sains bagaimana proses terjadi di glomerulus, itu tentu ilmu nefrologi. Itu perlu kalian baca sampai terjadinya batu. Sekian saja. Saya mungkin tutup duluan ya. Serta siang. Nanti saya tunggu kabarnya ASEAN. ASEAN sudah WhatsApp saya baru saja. Saya baca ASEAN, tinggal tunggu. Terima kasih. Saya izin lift. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.